Pihas Brazil VS Korea Selatan berjumpa di 16 besar Piala Dunia 2022 pada selasa tanggal 6 Desember tahun 2022 dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, di Stadion 974, Doha Qatar. Jelang laga itu, ambisi besar menyelimuti salah satu penggawa Korea Selatan, Wang Hee-chan. Bomber 26 tahun itu ingin membuktikan kualitas permainan Korea Selatan di hadapan sang juara dunia 5 kali, Brazil. Sebab demikian, ia mengatakan tak pernah gentar hadapi siapapun, sekalipun menghadapi Brazil. Seperti diketahui, sebelum laga penting itu, Wang Hee-chan menjadi pahlawan bagi Taeguk Warriors, julukan Korea Selatan, saat mengalahkan Portugal 2-1 di laga penutup grup Hapiala Dunia 2022. Berkat golnya, Wang Hee-chan sukses membawa Taeguk Warriors melaju ke babak 16 besar. Namun, Wang Hee-chan tidak tampil 100% dalam putaran Piala Dunia tahun ini. Awal bulan lalu, pemain yang sempat dibikin malu Evan Dimas DKK di kualifikasi Piala Asia U19 2014 itu sempat mengalami cedera hamstring dan absen di match day pertama dan kedua. Bahkan, Wang Hee-chan sempat menangis setelah Korea Selatan kalah dari Ghana di babak penyisihan grup. Namun, Wang Hee-chan tamil apik bangkit dari cedera ketika bersua Portugal. Saya benar-benar ingin menunjukkan kepada semua orang betapa bagusnya permainan kami dengan menang saat melawan Brazil pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!